Guys, saat ini saya berada di kampus STKP Pekirgi Sunep. Di sini saya mengikuti unia umum yang diisi oleh Ketua Banggar Republik Indonesia, yaitu Pak M.A. Masaida Tua. Beliau adalah negara daerah asli Sunep yang berhasil menjabat posisi strategis di Republik ini. Saya selalu bergama bura, sangat ikut bangga dengan prestasi yang diraih oleh Bapak Saini Tua. Beliau saat ini menduduki posisi yang sangat menentukan. Jadi prestasi yang beliau raih ini perlu menjadi contoh teladan. Terlalu diteladani oleh kita selama generasi masyarakat Maghura pada umumnya. Apalagi bagi paham mahasiswa yang saat ini telah mengikuti kuliah umum. Ada banyak pengetahuan dan ilmu yang didapat dari kuliah terkait Republik ini. Jadi ini sangat menarik. Dan perlu kita menghasilkan apresiasi, mungkin kalian berdasarkan, mari kita ikuti kuliah umum beliau di kampus STKIPP GRI Sunep. Kita sakit bersama, problem kami kalau beratang dengan biaya perlindungan sosial APBN Rp189.000 itu. Karena kualitas SDM itu kita ikuti. Karena kataku juga kalau mau maju investasi yang lain. Tidak bisa tidak. Tidak ada negara maju yang SDM itu tidak. Tidak problem. Tapi hanya contoh kasus. Indonesia itu PDB-nya, prologdomisi, buntungnya Rp16.311.000. Sehingga kita ingin tanya masuk di New G20. Kalau kue-nya besar sekali. Tapi tingkat prologifitasnya di Asia, kita perlu. Kita itu diukur, SDM-nya kita itu, langkah 8. Malaysia, 9,8. Vietnam yang baru meraih dunia, itu sudah 11,3. Filipina, 10,3. Indonesia, 8. Kenapa? Suruh masuk kantor, jam 8. Masuk dia, jam 8, baru datang. Salah orang, fitnam tidak. Begitu jam 8, jam 7.30 dia sudah di kantor. Mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga jam 8, sudah kembali. Yang Indonesia tidak, jam 8. Iya, baru jam 8, baru nampas. Tapi kita pergi, muka jas geluk, mudi komputer geluk, kalau lah, posen angkir, no. Itu kan juga, kalau lu kejianan.